Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 551. Sika yang bersama teman-temannya, kini ada di perusahaan lainnya, sedang menunggu wawancara kerja, dan saat mereka berjalan, dari kantin belakang, hendak kembali ke tempatnya yang semula. Sika pun melihat Kenshin, cowok yang kemarin di tempatnya, tiba-tiba ada di depannya, lagi mendorong gerobak sampah. Sika pun terkejut jadinya, terkaget dirinya, dek-dekkan hatinya, melihat Kenshin, berseragam cleaning service, benar-benar kerja begitu. Teman-temannya pun bertanya, hey Sika, kenapa kamu, melihat cowok cleaning service itu, apa kamu mengenalnya? Sika pun menjawabnya, oh itu itu, itu teman-teman, yang aku maksudkan, cowok itu yang menolongku kemarin. Teman-temannya Sika pun tak percaya dibuatnya, yang benar kamu Sika, ah itu gak mungkin kali, lihat aja dia kan kerjanya begitu, masa cleaning service itu yang menolongmu. Gak masuk akal kamu Sika, pasti kamu salah orang, kalau dia orang kaya, yang katamu punya perusahaan, mana mungkin dia bekerja begitu, mendorong gerobak sampah seperti itu. Teman-temannya Sika sangat tak percaya, dengan apa yang dikatakan Sika, dan Sika sendiri, lalu maju ke depan, Sika berjalan menghampiri Kenshin, Kenshin yang belum tahu itu, karena lagi memindahkan gerobak, Kenshin pun disapa. Sika itu berkata, lo masnya kerja di sini ya, Kenshin yang melihatnya, jadi terkaget dirinya, Kenshin pun menjawabnya, oh mba Sika rupanya, banyak juga di sini, ada apa memangnya? Kenshin ganti bertanya, dan Sika membalasnya, oh itu mas saya ke sini bersama teman-teman, mau melamar kerja, tadi saya di PT Intel Corporation, mau melamar kerja di sana, tapi kata security-nya, perusahaan belum membuka lowongan, jadi saya bersama teman-teman ini, mencoba di sini saja. Saat itu teman-temannya Sika maju pula, para cewek-cewek itu berada di sekitar itu, mereka melihat dan mendengar Sika, yang bicara dengan Kenshin, Kenshin pun secara tak langsung, dikerubuti oleh para cewek-cewek, yang tak lain temannya Sika. Aduh-aduh beruntungnya Kenshin, di sini tak ada kauri, kalau tidak kan bisa-bisa kauri cemburu sekali, dan para pelamar kerja lainnya, yang sedang duduk menunggu panggilan, mereka pun tak luput melihat Kenshin, cleaning service yang dikelilingi para wanita. Mereka pun bertanya-tanya, ada apa memangnya, sedang temannya Sika sendiri, melihat Kenshin semua, seorang pria pekerja cleaning service, yang diajak bicara dengan Sika. Kenshin lalu bicara menjawabnya, oh ternyata mbaknya tadi melamar kerja di sana, apambaknya sudah menunjukkan kartu nama saya pada security-nya. Sika pun menjawabnya, oh itu saya tak menunjukkan mas memangnya kenapa ya. Kenshin membalasnya, oh enggak apa mbak, kalau menunjukkan mbaknya dan teman-temannya, pasti akan disuruh masuk di sana, tapi enggak apa, di sini juga bisa sepertinya. Nanti kalau di wawancara HRD-nya, mbaknya bilang saja teman saya, dan berikan kartu namanya. Kenshin tersenyum sembari melanjutkan bicara, teman-temannya pun jangan lupa ya mbak, untuk diajak nantinya. Kenshin lalu berkata, kalau gitu saya tak melanjutkan kerja ya mbak. Kenshin juga melihat teman-temannya Sika, sambil berpamitan pula, semua cewek itu tentu masih tak percaya. Dikira perkataan Kenshin terlalu tinggi. Hal yang mengadang ada, tak sedikit pula ada yang bilang, aduh Sika ini gimana ya, masa percaya begitu saja, mustahil sekali rasanya. Kita disuruh menunjukkan kartu namanya, nanti kalau ditertawakan orang HRD gimana, kan bisa malu kita. Teman-temannya Sika saling bicara, kemudian mereka kembali ke tempatnya. Para pelamar lain pun melihat mereka, yang baru bicara dengan cleaning service. Sedang Kenshin sudah selesai menata gerobak sampahnya. Kenshin pun naik mobil pickup terbuka, dan langsung kembali ke perusahaan yang semula. Sika dan teman-temannya pun masih antri. Begitu pula dengan pelamar kerja yang lainnya. Di tengah itu ada pegawai HRD yang keluar. Terlihat dua orang berjalan, lalu berdiri di depan pelamar kerja. Salah satunya pun bilang, oh ya rekan-rekan semua, yang masih menunggu panggilan kerja di sini. Kami memberitahukan terlebih dulu, prioritas kami mencari pegawai baru secepatnya. Bukan semata-mata karena ada banyak lowongan kerja. Tapi karena perintah atasan, yang harus membuka penerimaan tenaga kerja. Karena adanya krisis ekonomi, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Jadinya kita di sini, mencoba menampung bagi yang membutuhkan. Dan perusahaan kita terbatas tempatnya. Jadi kalau sampai jam 3 sore nanti, yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami harus menutup penerimaan pegawai baru. Sebagai gantinya, bulan depan kami akan panggil kembali. Karena jumlah pelamar kerja hari ini, sangat banyak sekali, melebihi kuota yang disediakan. Jadi mohon pengertiannya. Kami sadar pemberitahuan ini, akan membuat kecewa rekan-rekan semuanya. Apalagi yang sudah menunggu dari pagi. Tapi yang kami interview saat ini, adalah pelamar kerja yang kemarin. Yang berada di urutan pertama, yang jumlahnya tak sedikit pula. Mendengar informasi tersebut, para pelamar kerja yang belum dipanggil untuk interview. Jadi merasa sedih semua, mereka kecewa sekali. Sudah lama-lama antri, bahkan telah berharap, kalau akan diterima kerja. Sekarang jadi sirna semua, mimpi mereka jadi hilang. Ketika mendengar pemberitahuan itu, termasuk Sika dan teman-temannya, yang merasakan hal yang sama. Sika pun jadi sedih juga. Ini yang kedua kalinya. Ia merasakan kecewa. Di hari yang sama pula, teman-temannya pun ada yang berkata, kalau gitu kita pulang saja ya. Sekarang kan sudah jam 2. Habis gini jam 3. Tak mungkin kita akan dipanggil interview. Apalagi sudah ada pengumuman kayak begitu. Rasanya kita mustahil sekali, kalau akan diwawancara di sini. Apalagi diterima kerja. Sedang yang menunggu di sini. Juga masih banyak sekali. Teman-temannya Sika sudah merasa putus asa. Harapan mereka sudah hampa. Begitu pula dengan pelamar kerja yang lainnya. Yang belum mendapat panggilan. Wajah-wajah mereka nampak sendu. Tak bersemangat dan terlihat lemas. Laki-laki dan wanita. Banyak yang mengambil tasnya. Memasukkan berkas lamaran kerjanya lagi. Mereka juga sama. Bersiap akan pulang. Di tengah itu Sika jadi teringat. Akan kata-kata Kenshin. Oh ya mbaknya nanti tunjukkan kartu nama saya. Pada pegawai HRD-nya. Dan bilang teman saya. Sika pun mengeluarkan kartu namanya Kenshin. Dari dalam dompetnya. Dan Sika membaca lagi. Kenshin pekerjaan cleaning service. Teman-temannya Sika pun melihatnya. Dalam hati mereka bertanya. Mengapa Sika melihat itu. Untuk apa memangnya. Rupanya mereka sudah diberitahu Sika sebelumnya. Kartu nama tentang Kenshin. Dan Sika yang teringat baru saja. Akan kata-kata Kenshin. Sika pun jadi nekat. Dengan membawa kartu nama itu. Sika berjalan maju ke depan. Teman-temannya pun melihatnya. Begitu pula dengan pelamar kerja yang lainnya. Bahkan temannya Sika berkata. Aduh ngapain si Sika. Pakai membawa kartu nama itu. Apa dia mau menunjukkan ke pegawai tersebut. Kok Sika nekat si percaya. Akan cowok yang tadi. Padahal jelas-jelas kerjanya cleaning service. Mana mungkin kartu namanya bisa diperhitungkan. Hani Ria Rani dan lainnya. Teman-temannya Sika jadi sangsi. Mereka sangat khawatir. Kalau Sika akan dimarahi. Dan Sika pun sudah ada di depan. Langsung saja dirinya ditanya. Oleh salah satu pegawai itu. Oh ya mbaknya memangnya mau kemana. Kan baru saja sudah saya beritahukan. Kalau belum ada panggilan jangan maju ke depan. Sika pun mendengarnya. Meski khawatir dirinya. Sika mencoba saja. Dan Sika berkata. Oh ini bu saya kesini. Mau menunjukkan kartu nama ini. Ini teman saya. Katanya tadi saya dipesan. Agar memperlihatkan kartu namanya. Ke pegawai HRD. Saya pun gak tahu maksudnya. Ini bu tanda pengenalnya. Sika pun memberikan kartu namanya Kensin. Dan diterima oleh pegawai HRD itu. Lantas dilihat dan dibacanya. Langsung saja pegawai itu berkata. Lo ini kartu namanya Tuan Muda. Kok bisa mbaknya punya. Pegawai satunya pun juga sama. Melihatnya pula. Sika pun ditanya. Memangnya bertemu Tuan Muda di mana. Sika dek-dek kan jadinya. Benar-benar cowok itu dipanggil pula disini. Dengan sebutan Tuan Muda. Sika menjawabnya. Baru saja mas Kensin tadi ada di tempat ini. Tadi baru mengantar barang itu. Mendengar ucapan Sika. Kedua pegawai HRD itu pun dek-dek kan rasanya. Kini mereka yang jadi jantungan. Dan rekan kerjanya yang di dalam. Dipanggil pula semua. Pegawai HRD lainnya pun keluar. Langsung saja. Mereka diberitahu tentang kartu nama Tuan Muda. Tuan Muda yang juga baru ada disini. Melihat pelamar kerja yang antri. Sontak saja semuapun. Dibuat agak khawatir. Dan mereka langsung memutuskan. Tiba-tiba memberitahukan. Oh ya rekan-rekan semua pelamar kerja. Keputusan yang baru saja kami tarik. Kita akan lanjutkan wawancara kerja. Sampai semua dipanggil. Hasilnya akan kami umumkan segera. Dan jangan khawatir kalau tidak diterima kerja. Karena mungkin akan ditempatkan di perusahaan lainnya. Karena kita membutuhkan banyak pegawai baru. Seketika itu juga. Jadi senang semua. Masing-masing orang terkaget jadinya. Gembira dan bahagia. Teman-temannya Sika pun terkejut semua. Kartu nama Cleaning Service itu. Benar-benar diperhitungkan. Benar-benar dipandang. Sika yang berdiri di depan. Nampak kaget dirinya. Kebingungan jadinya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.